Terima kasih. Dan juga memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para petugas kita di lapangan dalam menangani banjir supaya tentu lebih selamat demi kebaikan dan keselamatan itu. Sebenarnya kan pemerintah sudah berusaha untuk mencegah terjadinya banjir baik di hulu maupun di hilir. Cuman memang belum sempurna, belum maksimal, masih dalam proses-proses penanganan. Nah tiba-tiba ada cuaca ekstrim, kemudian hujan besar sehingga terjadilah musibah banjir. Jadi sebenarnya usahanya sudah ada, belum maksimal sehingga perlu dimaksimalkan. Kita akan bahas lagi supaya ke depannya nanti sudah tidak lagi terjadi banjir seperti ini. Dan sekarang juga kita maksimalkan supaya penanganan. Ya akibat banjir itu dalam langkah penanggulangan bencananya.